Ketika kita berlaku adil, adil tidak halal, doa, kegeraan, atau akhir, dan juga adil berjalan batin. Ya, ini saya kira rumit dilakukan oleh siapa pun, gitu ya, dalam kondisi kata ini yang ketika menjaga perkahwinan, dia melatakan, gitu ya, dijaran kita, konggol itu ikatan yang kunci, dengan jenis yang kunci kepada perempuan, atau talong penganteng, karena tak ingin hidup ada dosis talong penganteng, ya saya pikir ini dilakukan oleh siapa punnya. Nah, ketika mau menikah di rumah ketiga, artinya ini ada komunikasi dengan pihak istri pertama dan juga anak-anaknya. Karena faktor pertama dan kedua ketiga ini memunculkan persoalan baru. Nah, saya aja yang selama ini menimpingi, yaitu pemberdayaan perempuan, biasa jelas bagaimana pahlawan-pahlawan bagi adik dan luar biasa. Banyaknya, di sini tidak menjunjungi, di sini tadi lah yang mereka menciwalkan, gitu ya. Tapi ketika waktanya persoalan perkahwinan atau isu poligian ini, karena faksa banyak misalnya, perkahwinan siri, apakah ini menyaksikan perkahwinan yang baik? Saya pikir, kita mesti melihat persoalannya, apakah kemudian waktu di rumah ini ada masalah, kemudian melakukan perkahwinan siri, petua, setelah sini tanpa isu, pada istri pertama, ini tidak penting dilihat, ya, perkahwinan persoalan ini. Karena perkahwinan, undang-undang satu tahun uji lupa untuk perkahwinan, itu hadir dan juga tidak menjunjungi, di sini menegang. Seperti di dalam selanjutnya ini, ketika berjalan soal perkahwinan atau anis, dan tidak lupa, itu juga prinsipnya menegang. Terima kasih.